Selamat pagi ya, sudah bisa kedengaran, sudah, oke kita langsung aja ya, Om Swastiastu. Jadi untuk siswa kelas 12, ya pada semester terakhir pembelajaran kalian di kelas 12, untuk materi pembelajaran kamar tamu, disini sekarang Pak yang melanjutkan materinya. Jadi disini prosesnya untuk di kamar tamu, jadi Pak menyambung saja, dari apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, dan juga untuk persiapan ujian kalian. Ya, mudah-mudahan itu tidak ada kendala nanti dalam peraksanaan ujian, baik itu secara praktek maupun teori nanti. Nah, kalau diperhatikan dari proses pelaksanaan ujian nanti, jadi kita persiapkan dulu secara menyeluruh, step-by-step prosedur untuk di kamar tamunya. Jadi kalau diperhatikan untuk di kamar tamu, sebelumnya kalian sudah sempat pelajari, jadi disini untuk mengingat lebih dahulu step-by-step secara menyeluruh. Apa yang akan dilaksanakan ketika nanti melaksanakan ujian prakteknya terlebih dahulu. Jadi sebelumnya mungkin sudah disampaikan, saya menyambung materinya, jadi kita mengingat selebih dahulu, karena sebelumnya di semester 7, jadi apa semester 5, ya. Itu disajikan oleh Bapak Sidiro ya, Pak Sidiro untuk kamar tamunya. Jadi disini untuk menyambung materi tersebut, Pak mengingat terlebih dahulu step-by-stepnya, kita langsung saja ya. Jadi kalau diambil dari kompetensi dasar yang kalian sudah pelajari sebelumnya, kalian ada mempelajari uang lingkup daripada room section tersebut, bagaimana kalian nanti bisa melakukan penataan perlengkapan troli, jadi dalam ujiannya bagaimana kalian nanti sudah bisa mengidentifikasi yang diperlukan di dalam troli, sesuai dengan tugas yang diberikan terhadap kalian yang akan melaksanakan ujian nanti, karena case-nya bisa berbeda, jenis kamarnya apa, statusnya apa, itu harus kalian pahami. Standarnya apa, apakah memakai 3 seat, apa memakai duvet, itu tolong juga diidentifikasi terlebih dahulu, nanti kita bicara lebih detail. Tata cara bagaimana memasuki kamar, kalian pahami bagaimana tata cara memasuki kamar yang baik dan benar. Penataan tempat tidur, baik itu dari stripping bed dan juga making bed-nya, baik itu dengan standar 3 seat ataupun nanti soal yang muncul itu dengan standar duvet, jadi itu sudah pernah kalian praktekkan, nanti kita tinggal mengingat kembali. Selanjutnya proses yang kalian lakukan itu prosedur pembersihan dan penataan di bathroom-nya, di kamar mandinya. Bagaimana urutan proses yang benar dari awal, biar tidak bingung lagi ketika ujian si A ada dari sini mulai, ada seperti ini mulai, nanti kita samakan prosedurnya. Selanjutnya prosedur pembersihan dan penataan kamar tidur di bagian kamarnya. Setelah kalian membereskan, menyiapkan bathroom, kamar mandinya, jadi kalian melanjutkan ke proses penyiapan atau pembersihan kamar tidurnya dan masuk perlengkapannya. Selanjutnya prosedur tata cara pembersihan dan penyimpanan troli. Termasuk nanti ini beruang lingkupnya ketika kalian akan meninggalkan kamar tamu. Nah itu saja inti yang akan kalian laksanakan ketika kalian nanti melaksanakan ijian prakse-nya atau yang lebih kalian kenal dengan istilah UKK-nya. Kalau diperhatikan kuen proses yang terjadi, apa sih yang dilakukan dari awal, jadi kalian perhatikan dari bagian atas di sini. Itu ada tahapan persiapan yang akan kalian lakukan, preparation-nya. Ini adalah dasar untuk kalian, persiapan apa saja yang harus saya lakukan sebelum saya mulai masuk ke kamar tamu. Selanjutnya kalian sudah mulai proses entering, berarti kalian sudah menuju ke kamar. Gimana prosedurnya, gimana prosesnya yang benar, itu juga sudah diberitahukan. Setelah kalian diizinkan untuk membersihkan kamar tamu oleh tamu, kalian tidak langsung nanti making that atau bersih-bersih. Jadi kalian melakukan tahapan di sini ada first check, ada setting situation in the room. Itu dia yang mengamankan keadaan di dalam kamar. Supaya kalian melaksanakan proses pembersihan aman dan juga bisa diperlancar. Selanjutnya ada tahapan stripping dan making bed. Baru kalian akan melakukan stripping dan making bed. Setelah kalian melakukan tahapan stripping dan making bed, jadi di sini kalian akan melaksanakan tahapan cleaning bathroom-nya. Kalian akan melakukan proses pembersihan kamar mandi. Ketika nanti pelaksanaan ujian, enggak ada lagi yang masih bingung habis ini ngapain langkah-langkahnya gimana. Nah di sini kita akan bahas secara detail apa yang dilakukan nanti ketika ujian. Termasuk untuk meninjang teori kalian dalam menjawab ujian nasional nanti. Selanjutnya ada cleaning room, membersihkan bagian kamar tidurnya. Baru kalian akan melengkapi, completing cleaning bathroom area. Jadi kalian langsung membersihkan bagian bawah di pada kamar tersebut setelah completingnya melengkapi. Jadi kalian lengkapi dulu, baik yang ada di bathroom atau yang harus dilengkapi, yang ada di bagian room-nya, kalian lengkapi. Setelah kalian melengkapi hal tersebut, baru di sini kalian akan melaksanakan tahapan pembersihan ke bagian bawah. Baik itu kalian mau identifikasi dengan proses shipping ataupun mopping, ataupun nanti kalau dia lantainya karpet, kalian bisa identifikasi pembersihan dengan vacuuming. Jika semuanya sudah selesai, dilanjutkan kalian lakukan final check, pereksa terakhir apa yang kalian bersihkan. Sudah bersih belum? Sudah lengkap belum? Kalian pereksa terlebih dahulu, baru kalian melakukan proses meninggalkan kamar tamu. Jika nanti dalam ujian status kamar tersebut adalah cupide, berarti kalian ada proses percakapan meninggalkan kamar tamu. Jadi enggak boleh nyelonong, kabur, begitu saja ketika ujiannya. Jadi nanti misalnya asesornya yang menjadi tamu, kalian harus melapor kepada asesor bahwa kalian sudah selesai melaksanakan proses pembersihan tersebut. Itu dia. Nah ini langkah-langkah yang kalian laksanakan ketika melaksanakan ujian prakteknya. Jadi kalau dilihat dari waktu mungkin ini lagi dua bulan sudah. Jadi Januari, Februari biasanya itu Maret, itu kalian sudah ujian. Seharusnya di sini harus lebih semangat lagi karena waktu pertemuannya yang tidak banyak. Tapi di sini Pak perhatikan partisipannya yang hadir pada pertemuan kali ini cuma 81 ya. 81 siswa. Nah itu langkah-langkahnya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Pak lanjutkan, mengingat kembali. Ada yang mau disampaikan langkah-langkahnya Pak? Saya masih bingung Pak setelah ini kemana, gimana prosesnya. Ini yang lainnya tidak kelihatan wajahnya kemana ini. Jangan hanya dinyalakan saja laptopnya ya, nanti disinggal. Banyak di sini yang Pak perhatikan kok tidak kelihatan ini. Oke kalau begitu kita lanjutkan tahapannya ya, karena waktunya yang singkat. Pak mengingat terlebih dahulu, jadi mungkin beberapa materi tambahan yang merupakan hal penting yang tidak bisa kalian lupakan. Meskipun ini beberapa kali sudah dibahas. Seperti contohnya di sini, Pak ambil saja secara singkat saja, Pak sedikit cepat-cepat di sini. Dari room status, Pak nanti dalam ujian perlu tidak memahami room status ini. Ya kalian harus memahami room status ini. Sebagai seorang petugas room attendant, petugas kamar, dasarnya kalian bisa melakukan atau mereka apa yang akan kalian lakukan, pekerjaan apa sekarang yang akan saya lakukan, bagaimana persiapannya, kalian bisa melihat daripada salah satunya adalah informasi room status ini. Oh saya dapat kamar CD berapa, saya dapat kamar OD-nya berapa. Dari room status ini kalian bisa mereka, oh saya harus bawa perlengkapan untuk kamar CD. Dia masuk dalam keadaan kotor, itu contohnya. Termasuk status-status kamar yang lainnya. Jadi silahkan diingat kembali, dibaca-baca kembali mengenai room status ini. Selanjutnya type of room, jenis kamar. Nanti dalam ujian kalian perlu memahami jenis kamar yang kalian dapatkan. Misalnya sederhana, oh saya dapat kamar twin bedroom. Sehingga kalian sudah tahu, oh saya harus mempersiapkan seat berapa. Saya harus mempersiapkan misalnya kalau sistemnya dupe, dupe cover saya bawanya di trolley berapa. Jadi kalian mereka dari sini, apalagi banyak jenis kamar yang digunakan. Nah misalnya contoh, kita punya kamar twin, punya kamar double. Kamar yang mana yang saya dapatkan? Oh saya dapat kamar double, otomatis seat-nya kita bawa ukuran yang double. Ya biar nggak nanti seliru ketika ujian, oh saya siapkan seat-nya sembarangan saja. Ternyata sampai di dalam seat-nya kekecilan. Itu sudah mengurangi daripada nilai. Silahkan ini juga diperhatikan daripada type of room-nya. Kita lanjutkan type of room key, ini sedikit pembahasan tentang kunci. Ya ini sudah pernah kita bahas, jadi silahkan mungkin bisa pak skip ini untuk lewati dulu. Persiapan diri, jadi ini sudah berulang kali disampaikan dari kalian baru masuk di sekolah ini. Hal dasar, ketika kalian ujian, pak ingatkan kembali. Jadi nilai awal kalian itu dilihat dari penampilan kalian. Ya, dari penampilan, kebersihan, kesopanan, kesiapan kalian. Itu dia ya. Jadi kalian baru mulai ujian itu sudah dinilai oleh asesor. Ya, kalian belum melakukan apa-apa, kalian sudah dinilai itu. Dilihat, oh greeting, rapi, sopan orangnya. Ya, ada inisiatif, energi. Nah itu yang diharapkan nanti yang kalian tampilkan ketika kalian bekerja ataupun spesifiknya dalam waktu dekat ini ketika kalian melaksanakan ujian. Pak pertingkat. Jadi persiapan dasar yang bisa kalian lakukan, siapkan mental kalian, fisik kalian, penampilan kalian. Itu poinnya. Ya, mental kalian menguasai materi ketika ujian, oh sekarang saya ujian kamar tamu, apa saja yang harus saya pahami. Ya, jadi mental kalian akan lebih siap dalam melaksanakan ujian. Itu dia. Fisik juga, ya persiapan fisik. Jadi kalau fisik kalian dalam keadaan yang sehat, segar, kalian akan lebih lancar lagi dalam melaksanakan ujian tersebut. termasuk daripada kalau penampilan kalian udah lengkap dan rapi. Kita lanjutkan. Nah, dalam penataan. Jadi nanti dalam ujian atau secara umum biasanya di hotel, kalau dia memiliki kamar yang lebih banyak dan juga bangunannya itu building, somatis dia akan dibantu oleh troli. Karena troli ini akan sangat membantu petugas rumah tendan dalam membawa perlengkapan dalam proses membesarkan kamar. Nah, disini ada poin-poin perlengkapan yang dicata pada dalam troli tersebut. Masih ingat gak apa aja poin-poinnya? Tidak usah secara terkrimsi. Ada yang bisa mengulang gak? Poin-poin yang dilengkapi. Nah, seperti yang tak muncul tadi. Ada yang bisa mengulang gak? Nanti di troli ini harus ada, tadi ada muncul udah, oh poin pertama harus saya menyiapkan bagi poin ini. Tidak usah terkrimsi, harus bawa stop, toothbrush, toothpaste, itu masuk ke dalam poin apa dia. Ada yang bisa bantu gak? Mengingatkan poinnya. Nanti di troli apa aja yang harus dilengkapi intinya. Ada yang mau silahkan angkat tangan coba. Biar sehat, nah ini ya. Coba miloh wayan. Ini siapa ini Pak? Silahkan coba untuk Murni ya. Murni, silahkan. Sudah bisa untuk Murni? Sudah diamit. Baik, saya akan perkenalkan nama saya Anilomada Murni dari kelas 12 AP 8. Saya akan menjawab pertanyaan dari perlengkapan yang ditatap pada rumah dendam troli. Yang pertama yaitu ada room linen. Yang kedua ada cleaning supplies. Yang ketiga ada cleaning equipment. Yang keempat ada gas supplies giveaways. Yang kelima ada gas supplies stationery. Yang keenam ada foam. Dan yang ketujuh ada ekstrak. Jadi disini juga Pak mengecek, oh ini udah dipahami, udah diberikan. Ya jadi bisa pak persingkat ya materinya. Jadi bagus sekali ya. Jadi ingat saja dari poin-poin tersebut, disek nanti di troli kalian. Sudah lengkap enggak? Lainan udah ditata belum? Itu nanti kalian memeriksanya. Cleaning supplies-nya udah belum ada. Ya. Jangan sampai nanti kalian udah proses, mau menggunakan cleaning supplies, ternyata cleaning supplies belum disiapkan. Cleaning equipment. Gas supplies, baik itu yang giveaways ataupun yang non-giveaways. Itu kalian siapkan juga. Ada beberapa form yang kalian siapkan, formulirnya. Nanti kita bahas formnya lebih detail. Pengisian formnya. Ada ekstra. Ya, apa saja yang masuk ke dalam sini. Berarti ini udah pernah diberikan. Jadi bisa Pak tertengkap. Ya Pak bisa lanjutkan. Pak harapkan semuanya memahami itu ya tanpa melihat catatan nanti. Dalam ujian. Begitu secara kalian mengecek daripada perlengkapan yang kalian tata nanti ke troli. Jadi untuk fungsinya ini dapat bisa lewatkan. Karena tadi udah dipahami. Jadi bagian-bagian atau komponen troli dalam penataannya nanti. Dan ini juga sudah dipahami karena kalian sudah bisa menyebutkan poin-poin yang dimasukkan ke dalam troli. Jadi di mana dimasukkan di troli tersebut. Jadi sedikit itu ada stationary rack atau gate-gate atau mini-fish rack. Ada gear-back hamper. Ada linen hamper di sini ya. Ada troli linen rack-nya untuk lena-lena bersihnya. Kalian yang menata sesuai dengan jenisnya. Will handle ya hole for stick. Jadi itu secara umum seperti itu ada di bagian bawah hamper. Seperti digamar di sebelahnya. Itu space for equipment dipergunakan untuk menaruh carry-caddy. Nanti kalian taruh carry-caddy di bawah hamper seperti ini. Termasuk nanti kalau kalian perlu proses mopping, fail ataupun bucket bisa kalian taruh di bagian sisi satunya. Di sini ya bucket-nya, ember-nya. Kalau kalian perlu mopping kalau pakai bucket. Nah itu proses penataan yang dilakukan ke dalam troli. Selanjutnya, linen. Jadi di sini ada linen bedroom, ada bathroom linen ya. Nah dari jenis-jenis linen ini. Ada standar lena yang diganti setiap hari. Ada standar lena yang tidak perlu diganti setiap hari. Dari yang ditampilkan di sini. Ada enggak yang bisa menyebutkan yang mana saja yang harus diganti setiap hari. Atau ketika ujian nanti. Yang mana saja yang perlu kalian siapkan. Kemudian ada yang bisa bantu. Silahkan. Apa di sini Yulia Sisi. Silahkan Yulia Sisi. Maaf Pak, sebelumnya videonya mati. Untuk apanya? Videonya mati. Video apanya? Pokoknya enggak kelihatan jadinya Pak. Untuk jeninya kelihatan ya? Klihatan. PowerPointnya kelihatan? Klihatan Pak. Kelhatan. Jadi bisa diperhatikan di PowerPointnya saja ya. Ini video tampilannya. Silahkan untuk gini. Yang perlu disiapkan atau diganti setiap hari apa saja Yulia Sisi. Kalau menurut saya yang perlu diganti setiap hari itu. Yang pertama itu bed seat-nya. Kemudian pillow case. Bed cover. Bed cover-nya enggak. Duvet cover. Bath towel. Hand towel. Bed mat dan face towel. Jadi ada. Untuk yang di bedroom-nya apa saja tadi? Yang di bed-nya dulu. Yang di bed-nya bed seat. Pillow case. Sama duvet cover. Duvet cover. Oke. Jadi kalau menggunakan standar duvet. Jadi yang perlu disiapkan bed seat. Pillow case. Duvet cover. Ya. Jadi kalian bisa mengidentifikasi. Jadi blanket. Bed protector. Ya bed-nya-nya itu tidak usah diganti. Ketika dalam keadaan atau proses stripping. Berarti itu yang perlu kalian bawa keluar. Tidak semua kalian bawa keluar. Karena kejadian sebelumnya. Itu semuanya dibawa keluar. Ada yang seperti itu. Jadi ingat nanti yang mana akan kalian ganti. Itu saja yang nanti kalian bawa keluar. Kalian taruh di foil atau lena kotor. Nanti kalian bawa masuk yang baru. Sudah ya. Itu semuanya yang di bathroom. Jadi diidentifikasi dari penggunaan towel. Jika towel tersebut kalian identifikasi sudah digunakan oleh tamu. Berarti otomatis itu harus kita ganti. Baik itu towel-nya, hand towel-nya, bed mat atau face towel-nya. Nah ketika kalian identifikasi lena tersebut masih dalam keadaan bersih. Ataupun tidak digunakan oleh tamu. Itu boleh tidak kalian ganti. Kita lanjutkan untuk lena berarti sudah jelas. Jadi untuk bathroom-nya cleaning supplies. Jadi cleaning supplies. Biar tidak bingung lagi. Untuk cleaning supplies yang disiapkan. Untuk di room. Jadi kalian bisa perhatikan. Glass cleaner. Itu kalian ambil. Kalian siapkan. Tata ke carry-caddy. Seperti di gambar di sebelahnya. Silahkan ditata dengan rapi. Floor cleaner. Karena kalian identifikasi nanti ada proses mopping. Jadi kalian ingat bawa floor cleaner. Wood poliser. Jadi kita identifikasi di dalam guest room ini. Kamar tamu ini. Banyak furniture yang terbuat dari wood ataupun kayu. Jadi kita siapkan wood poliser nanti. Multi purpose cleaner. MPC-nya. Nanti kalian pergunakan MPC ini di media apa saja? Ada yang tahu enggak? Kok saya bawa MPC nanti pas ujian. Kalian pakai di bagian mana? Di media apa? Ada yang bisa bantu enggak temennya? Kok saya bawa MPC nanti saya pakai di mana ini? Kalau ditanya kalian ujian. MPC ini kalian bawa untuk apa? Kalau kalian enggak. Kok saya siapkan saja? Saya enggak pakai. Ngapain berat-berat di bawah. Kan susah kalian dipojokkan nanti. Ada yang bisa bantu enggak memberikan jawaban MPC ini nanti kalian identifikasi. Kalian pakai untuk membersihkan media apa? Ayo siapkan. Ya silahkan siapa ini. Lisha ya. Lisha bisa bantu nanti. Sintia Dewi. Untuk membersihkan pada media selain yang berbahan kayu dan berbahan metal. Dan tidak digunakan untuk membersihkan lantai. Oke. Sintia Dewi. Iya. Contoh media yang dibersihkan nanti di kamar kamu apa nanti? Di Padawos Desin. Wos Desin salah satunya. Iya. Jadi yang disampaikan oleh Sintia Dewi. Nanti biar kalian yang lainnya enggak bingung. Ini MPC saya pakai di mana. Tadi dibantu oleh temennya. Sintia Dewi. AP berapa? AP 11. Nomor 21. Padawos Desin. Padawos Desin. Pak. Mohon maaf. Suara Bapak tadi kekecilan. Oh ya. Audionya kecil. Audio. Nanti disampaikan oleh Sintia Dewi ya. Salah satu yang dipergunakan dalam proses pembersihan di kamar tamu itu ada MPC. MPC nanti kalian pergunakan dalam praktek dalam membersihkan proses besin. Dan juga kalian bisa pergunakan dalam proses pembersihan bathtub. Ya. Ya. Karena nanti dalam ujian prakteknya itu diberikan waktu 35 menit. Ya. Kalian identifikasi kembali. Ketika bathtub tidak digunakan oleh tamu atau tidak dalam keadaan kotor. Kalian tidak perlu melakukan proses pembersihan general cleaning. Atau secara menyeluruh. Kalian cukup damdusting saja. Mungkin ada sedikit debu. Karena bathtub itu kalian identifikasi jika tidak digunakan. Berarti itu kalian bisa persingkat waktu kalian di sana. Kalian bisa damdusting. Tetapi jika bathtub itu digunakan dalam keadaan kotor. Kalian harus melakukan proses pembersihan bathtub tersebut secara general cleaning. Atau menyeluruh. Jadi kalian harus apa? Bilas bathtubnya. Tambahkan MPC gosok. Bilas kembali. Dikeringkan. Nah itu proses yang harus dilakukan. Jadi kalian nanti identifikasi keadaan dulu. Dalam proses first check tersebut. Oh ini harus saya bersihkan. Oh ini cukup di damdusting saja. Karena nanti singkat sekali waktunya 35 menit. Itu standarnya satu kamar sudah harus selesai. Nah toilet bowl cleaner ini sudah jelas. Selanjutnya air freshener sudah. Ada intake sprayer. Metal poliser. Jadi itu cleaning supplies. Silahkan nanti sebelum berangkat cek. Sudah lengkap enggak cleaning supplies yang saya bawa. Baru ditata di troli. Oke selanjutnya cleaning equipment. Apa aja alat yang harus saya bawa. Jadi secara singkat kita mengingat kembali. Jadi carry caddy. Kalian menggunakan untuk menampung perlengkapan yang lebih kecil. Seperti tadi cleaning supplies. Kalian masukkan ke carry caddy. Hand glove. Soft glue. Jadi lap yang lembut. Cotton glue. Lap cotton. Nanti banyak dipungsikan cotton glue ini. Chemoist. Lap resab. Sanitary glue. Sanitary glue ini kalian pergunakan untuk dimana? Ada yang tahu enggak? Silahkan. Loli. Perkenalkan nama saya Nekadek Loli Prasincha. Dari kelas 12 HP 10. Sanitary glue itu digunakan ketika membersihkan toilet bowl. Oke Loli. Jadi sanitary glue. Jadi part yang bersih itu dipergunakan. Spesial dia hanya untuk di bagian toilet bowl. Ya jadi supaya tidak dicampur penggunaannya dengan klut ataupun komedia yang lain. Jangan sampai klut tersebut dipergunakan di media yang lain. Itu dia ya. Sanitary klut. Glass klut. Kalau glass klut disini ada yang bisa bantu enggak? Untuk apa disini glass klutnya? Kok ada bawa glass klut lagi kerung? Silahkan. Siapa? Artini. Perkenalkan nama saya Nekade Artini dari kelas 12 HP 2. Glass klut itu digunakan di media kaca. Kejendela. Ada yang punya pendapat lain? Sudah bagus Artini. Mungkin Putri Jayanti ini ya. Putri Jayanti mungkin. Silahkan Putri Jayanti. Sudah kedengeran Pak? Sudah. Perkenalkan saya Nekomang Putri Eka Jayanti dari kelas 12 HP 11. Menurut saya glass klut itu digunakan untuk mengelap cup dan saucer yang ada di bedroom. Jadi untuk glass klut yang dibawa oleh petugas room attendant itu lebih spesifik kalian gunakan ketika kalian membersihkan cup atau water glass. Gelas air minum, cangkir kopi. Jadi glass klut ini tidak kita pergunakan dalam proses pembersihan media seperti kaca jendela. Nah ini glass klut spesifik kita hanya pergunakan klut tersebut untuk proses pembersihan gelas air minum ataupun cangkir kopi yang disediakan di dalam kamar. Jadi ini juga klutnya ada spesifik. Jangan sampai lab yang kita pergunakan dalam proses membersihkan gelas air minum kita gunakan lagi untuk proses pembersihan area. Jadi tidak hegin. Jadi itu glass klut yang dimaksud, yang dibawa untuk di room. Nanti kalau disanya apa fungsi glass klut, yang mana dipakai glass klut. Bisa saja berbeda-beda standarnya di hotel. Oh ini kita pakai glass klut, yang penting kalian pisahkan klut tersebut dan kalian tahu fungsinya. Terus selanjutnya yang lainnya ini sudah biasa, hand brush, pellet bowl brush, terus masuk paint brush, floor broom, dust pen, mop set, putih knife, terus ada botol sprayer, font, glass wafer, floor duster. Itu untuk mempersingkat proses pembersihan di bottom area-nya atau bagian bawah-nya. Jika kalian identifikasi lantai-nya tidak digunakan atau tidak potor. Nah ini cleaning equipment Pak. Pak lanjut Pak Persepet. Untuk pertemuan kali ini kita mengingat dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang form-nya. Jadi ada gas supplies-nya. Jadi ada yang giveaway, ada yang non-giveaway. Jadi kita mengingat kembali yang giveaway, ada bath soap, hand soap, conditioner, sampul, Bath foam, shaving kit, dental kit, shaving kit, itu berbeda. Emery board, ada toilet paper, cotton bud, facial tissue, mineral water, sour cap, disposal bag, glass bag, tea, sugar, coffee, creamer. Silahkan kalian baca-baca kembali, kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan fungsi ataupun definisinya. Nah disini karena berkenan dengan waktu, Pak akan ulas sedikit apa yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas lebih detail. Nah ini yang ditata kekoli. Selanjutnya untuk formulir, formulir yang nanti perlu kalian pahami, itu ada ROM report, ROM way made control sheet, loss and found, loss and damage report, work order. Ya ini yang akan kita bahas secara detail nanti. Untuk form sudah sempat dibahas? Belum. Jadi secara detail nanti kita akan membahas ini. Bagian-bagian form mungkin sedikit Pak tunjukkan. Nah untuk ROM report, nanti ini yang akan kita coba pahami bagaimana, apa informasi di dalamnya dan bagaimana melengkapinya. Termasuk nanti ada ROM way made control sheet-nya. Bagaimana pengisiannya, apa saja informasinya. Nah ini yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk sekarang berkenan daripada waktu dan ibunya sudah menunggu di sini. Jadi pertemuan kali ini cukup dulu sampai di sini. Jadi Pak juga mengucapkan selamat tahun baru ya untuk seluruh siswa kelas 12. Lebih aktif lagi, lebih semangat lagi karena ujian untuk kalian itu sudah dekat dan waktunya sangat singkat. Tolong kalian yang lebih aktif kembali. Jadi Pak tutup dulu untuk pertemuan kali ini dengan Sama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton!